Intro Halo sahabat, selamat datang di channel Suksespedia Budidaya perikanan semakin hari semakin maju ya Sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi Berbagai inovasi terus dikembangkan pemerintah Indonesia Untuk mengangkat sektor perikanan budidaya Agar sejajar dengan sektor yang sama di level internasional Salah satu inovasi teknologi yang berhasil dikembangkan Dalam budidaya perikanan di Indonesia Adalah penerapan sistem aquaculture resirkulasi Salah satu faktanya, sistem ini sangat bermanfaat Dalam pemanfaatan air Apa ya fakta lainnya tentang sistem aquaculture resirkulasi ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah 7 fakta budidaya ikan sistem aquaculture resirkulasi Versi dari Suksespedia Sistem budidaya yang hemat air Sistem aquaculture resirkulasi adalah sebuah sistem sirkulasi air tambak Dengan menggunakan kembali air budidaya yang telah digunakan sebelumnya Yang sudah mengalami penurunan kualitas Penggunaan kembali ini tentunya setelah mengalami proses filtrasi ya sahabat Filtrasi adalah proses penyaringan air untuk menghilangkan zat padat terus suspensi Atau zat berbahaya dari air melalui media berpori Istilah mudahnya daur ulang air sahabat Ternyata tak hanya sampah saja ya yang bisa didaur ulang Tapi air juga bisa didaur ulang ya Sistem ini dibagi menjadi dua macam yaitu resirkulasi tertutup Dimana air akan didaur ulang 100% oleh sistem Serta sistem resirkulasi semi tertutup Yaitu ketika hanya sebagian air buangan yang didaur ulang Sehingga masih membutuhkan penambahan air dari luar Sistem aquaculture resirkulasi juga sering disebut dengan water reuse system Sistem budidaya ini cocok sekali diterapkan di daerah yang memiliki lahan dan air yang terbatas Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Teknologi terbaru diterapkan di negara maju Sistem aquaculture resirkulasi telah banyak diterapkan di beberapa negara maju Seperti Amerika, Israel, Singapura, dan Jerman Sistem RAS pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1960 Dimana pada masa itu ditemukan pencemaran sungai yang berasal dari pencemaran organik Pencemaran ini bersumber dari tempat-tempat pembiakan ikan dan udang Untuk menghindari pencemaran ini beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah setempat Salah satunya adalah sistem aquaculture resirkulasi Pada masa yang sama saat itu permintaan yang tinggi terhadap benih ikan salmon Juga meningkat dengan mendadak dan perlu disediakan sepanjang waktu Jadi sistem ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya Meminimalisir ikan tiba-tiba mati di musim hujan Perikanan di daerah beriklim tropis biasanya menghadapi masalah seperti ikan mati pada saat tiba musim hujan yang cuacanya dingin Dengan kajian-kajian yang dikembangkan penggunaan sistem aquaculture resirkulasi dapat menyelesaikan masalah ini Teknologi pada sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan padatan terlarut yang dapat disesuaikan dengan sistem aquaculture Sistem ini dibuat secara tertutup yang dapat memproduksi ikan dan udang sepanjang tahun Dengan menggunakan teknologi sistem aquaculture resirkulasi ini Ikan yang diternak akan lebih sehat Dan kadar sirkulasi makanan atau food circulation rate lebih rendah Daripada perikanan secara konvensional seperti dalam kolam lainnya Peralatan mudah didapatkan Peralatan yang digunakan dalam teknologi RAS yang terpenting adalah tangki dan pompa Biasanya tangki yang digunakan berbahan plastik, fiberglass, semen polytank, dan sebagainya Untuk informasi tambahan, dianjurkan untuk mengecat bagian dalam tangki dengan warna gelap atau kelabu Sehingga tidak menyebabkan stres pada ikan Untuk melakukan sistem RAS ini, ada beberapa alat yang perlu sahabat ketahui Seperti tangki kultur yang akan menjadi tempat pembudidayaan ikan Lalu ada unit penyaring partikulat sebagai tempat untuk menyaring padatan terlarut Agar tidak menyumbat biofilter ataupun mengkonsumsi supply Selanjutnya, unit biofiltration yang merupakan bagian utama Dalam sistem resirkulasi dan sebagai tempat di mana proses netrifikasi berlangsung Ada juga pompa sirkulasi yaitu pompa untuk mengarahkan, menaikkan, dan mengalirkan air Yang dapat diatur sesuai kebutuhan Tak lupa juga, aerator sebagai sistem aerasi atau pemasok oksigen ke dalam kolam air Dan yang terakhir yaitu sistem sterilisasi air yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme patogen, parasit, dan bakteri Dengan menggunakan gas ozon dan ultraviolet atau sinar UV Cara kerja sistem RAS yang canggih Sistem ini dimulai saat air dari tangki kultur yang mengandung banyak kotoran Akibat kotoran ikan dan pakan ikan dialirkan secara gravitasi menuju bak filter melalui pipa yang tertubung Di dalam bak filter ini terjadi proses terpenting dari sistem aquaculture resirkulasi yaitu proses biofilter Bak filter terdiri dari beberapa macam penyaringan seperti penyaringan mekanis, biologi, kimia, serta bak sterilisasi Pada filter mekanis bagian atas menggunakan spawn untuk menyaring kotoran yang berukuran besar seperti kotoran ikan Pada bagian bawah menggunakan cangkang kerang air tawar Sebagai alternatif dapat juga menggunakan arang atau kerikil ukuran besar sehingga air menjadi cernih Setelahnya air akan mengalir melewati filter biologi di mana pada bagian pertama memanfaatkan cangkang kerang Sedangkan pada bagian kedua menggunakan kerikil lebih kecil atau ijuk untuk memperluas permukaan Yang memungkinkan tempat penempelan bakteri nitrifikasi Dalam filter ini limbah dari pencernaan ikan yang menjadi amonia akan menjadi makanan bagi bakteri nitrifikasi yaitu nitrosomanas Sehingga menghasilkan nitrit Selanjutnya nitrit akan dilahap oleh bakteri nitrobakter untuk dikonversi menjadi nitrat Hal tersebut dapat menetralkan kandungan amonia yang terlarut dalam air Tahapan terakhir air terus dialirkan menuju bak sterilisasi Di dalam bak sterilisasi dilakukan penyinaran dengan sinar ultraviolet atau UV Untuk mematikan parasit atau bakteri yang terdapat dalam air Sehingga tidak membahayakan ikan yang dibudidayakan Setelah itu air dipompa dan didistribusikan kembali ke dalam wadah budidaya atau tanki kultur Sistem budidaya RAS mudah diterapkan Sebelum sahabat memutuskan budidaya dengan sistem ini Sahabat perlu memahami mekanisme kerja sistem RAS Pertama, menyiapkan alat dan bahan Lalu bak filter dilubangnya dengan menggunakan alat tertentu Tergantung dari bahan bak filter tersebut yang nantinya bisa membantu merekatkan pipa pada lubang Pipa dipasang untuk menghubungkan tanki kultur dengan bak filter sesuai dengan urutan Sehingga nanti air akan mengalir berurutan sesuai jalur dari tanki kultur Menuju bak filter fisika, biologi, hingga kimia dan berakhir di bak sterilisasi dengan menggunakan sinar UV Ukuran pipa disesuaikan saja dengan kebutuhan ya sahabat Selanjutnya, bak filter diisi dengan material yang sesuai konsep Lakukan percobaan pengisian air Agar mengetahui apakah bak filter ataupun pipa mengalami kebocoran atau tidak Serta memastikan filter dapat bekerja secara stabil dan maksimal Percobaan dilakukan tanpa adanya ikan di tanki kultur Setelah dirasa tidak ada masalah, maka budidaya dengan sistem RAS ini bisa diterapkan Tentunya dengan tetap dikontrol secara berkala ya sahabat Banyak kelebihannya Penggunaan sistem ini memiliki beberapa kelebihan Seperti dapat mengatasi permasalahan keterbatasan air Karena pergantian air akan jauh lebih hemat Sebab terus menerus didaur ulang Manfaat kedua dapat mengatasi permasalahan lahan Karena hanya membutuhkan sedikit saja lahan Lalu yang ketiga, mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi Daripada budidaya secara konvensional Manfaat lainnya yang tidak kalah penting Yaitu kualitas air jadi lebih terjaga Serta lebih mudah dalam mengendalikan dan memelihara Sistem ini juga diklaim ramah lingkungan loh sahabat Dan yang paling disukai oleh pembudidaya Dengan menerapkan sistem ini Mereka dapat melakukan budidaya ikan sepanjang waktu Menurut sahabat, apakah sistem aquaculture resirkulasi bisa dicoba? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!